Ratusan warga di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibaber, Kota Cilegon mendapat jatah bantuan sosial berupa beras gratis sebanyak 10 kg. Bantuan ini rutin dibagikan untuk meringankan beban warga di tengah tingginya harga bahan pokok. Sebanyak 441 warga Kelurahan Karangasem antre di halaman kantor Kelurahan Karangasem, Cilegon, Banten. Untuk mengambil bantuan sosial berupa beras gratis. Ratusan warga harus membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Lantaran hanya warga yang masuk golongan miskinlah yang bisa mendapatkan bansos. Bantuan beras berasal dari Badan Pangan Nasional, yang disalurkan untuk 441 keluarga berupa beras 10 kg. Bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Lantaran masih tingginya harga beras di pasaran. Pihak Kelurahan Karangasem menyebut, bantuan beras disalurkan kepada warga yang masuk dalam rumah tangga sasaran atau RTS. Alhamdulillah tiap bulan dapat bantuan penyeluruhan beras. Hari ini baru disalurkan tanggal 1. Total berapa sih yang menerima? Totalnya ada 441, satu karung ada 10 kg. Jadi 441 ini sesuai dengan RTS atau gimana? Iya, sesuai dengan RTS. Kalau di Kelurahan Karangasem ada 7 RW 30 RTS. Pendistribusian beras gratis ini merupakan kali ke enam tahun ini. Dan pendistribusiannya berlangsung lancar. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten.